Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Walakibatulilmatakim Walakadwana inna anadharimin Asyadu anna inaha inallah Al-Malikul Haqqul Mubim Wa Asyadu anna Muhammad Rasulullah Sadiqal Wadil Amin Allahumma sallim wa sallim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala anihi wa sahabia cuma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin inah yawmiddin Wa dina binlahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabi wa rasuna Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'a Wa rizukan tayyiba Wa amalan matakabbala Allahumma salli duruna Bi faidin imani bik Wa jambili tawakil alaik Wa ahina bi ma'rifatik Wa amin ala syahadati bisa binik Innaka ni'mal ma'ulahu wa ni'amal nas'i Kompleks dalam arti Banyak hal yang bisa kita Ambil pelajaran Dalam Permasalahan yang ketiga ini Itu seputar Langsung nisah Menyentuh perempuan Apakah membatalkan lutut Apakah tidak Ini dalilnya sangat kompleks Harus cermat Harus teliti Harus tepat kita dalam Menyimpulkan dan mensikapinya Karena ini termasuk Hilafiah yang panjang Yang lama Usianya cukup lama Dan biasanya tetap Tetap dalam keadaan Mengambang Tidak tahu nanti setelah ini Mengambang Ini perlu Kecermatan di dalam Mendudukkan masalah ini Ibn Rusrayimutawla Dalam kitab Kitab Mujtahid ini Menyatakan Pertama langsung Ikhtalafal ulama Bahwa ulama Berbeda pendapat Jadi para ulama Berbeda pendapat Tentang apakah Seseorang itu Wajib berwudu Maksudnya Batal wudunya Ketika dia Menyentuh perempuan Baik Menyentuhnya Menggunakan tangan Maupun Menggunakan Yang lainnya Dari anggota tubuhnya Di sini ada Pertama Ulama Berbeda pendapat Nah Berbeda pendapat ini Adalah Di dalam Hal apa Bukan hanya dalam Babnya Tetapi dalam Memahami Dalil-dalilnya Memahami Ayat Quran Dan Hadis Nabi Itu yang berbeda Beda Beda adalah Memahaminya Memahami Ayat tersebut Memahami Ayat tersebut Ini para Ulama Berbeda Pendapat Pendapat yang pertama Mengatakan Apabila Seseorang itu Menyentuh perempuan Dengan tangannya Secara langsung Tidak ada Tidak ada Perantaranya Maksudnya Tidak ada Penghalangnya Misalnya Kain Atau Apa Bersentuhan Langsung Maksudnya Tanpa penghalang Maksudnya Maka Maka Ini adalah Wajib Baginya Wudhu Alias Wudhunya Batal Ini pendapat yang pertama Jadi Menyentuh perempuan Menggunakan Tangan Atau Menggunakan Apapun Dari tubuh kita Tanpa Tanpa Sutrohnya Tanpa Ada Pembatasnya Tanpa Ada Penghalangnya Maka Itu Membatalkan Wudhu Wakadarika Manqob Balaha Demikian Juga Meskumen Tidak Menyentuh Dengan Tangan Tapi Dengan Mencium Dia Mencium Mencium Perempuan Itu Kenapa Masih Dalam Pendapat Yang pertama Ini Karena Otomatis Mencium Itu Mesti Ada Sentuhan Walaupun Tidak Disebut Menyentuh Sawa Um Il Tadda Am Lam Yat Tadda Baik Menyentuhnya Itu Karena Napsu Atau Tidak Karena Napsu Karena Merasakan Kelezatannya Atau Tidak Itu Tetap Membatalkan Siapakah Yang Berbeda Demikian Ini adalah Pendapatnya Imam As-Syafi'i Dan Murid-muridnya Ini Ini adalah Magab yang terbesar Di Indonesia Itu menganut Bahwa Menyentuh Perempuan itu Kalau Secara Langsung Tanpa Ada Penghalang Termasuk Mencium Baik Itu Istilahnya Sengaja Mungkin Tidak Sengaja Dengan Lapsu Dengan Lapsu Merasakan Nikmat Apakah Tidak Maka Itu Membatalkan Tetapi Sebagiannya Ada Perinciannya Yaitu Dibedakan Hukum Antara Yang Menyentuh Dengan Yang Disentuh Karena Yang Menyentuh Ini kan Jelas Disentuh Kan Ini Korban Tidak Tau Menau Urusannya Yang Yentuh Nah Ini Ada Yang Bedakan Maksudnya Apa Bedakannya Kalau Yentuh Itu Yang Dimaksud Ada Bunya Disentuh Maka Dia Tetap Punya Wudhu Faujabal Wudhu A'alamis Dunal Malmus Jadi Bagi Yang Menyentuh Itu Wajib Berwudhu Sedangkan Yang Disentuh Tidak Ada Kewajiban Untuk Berwudhu Itu Udah Datang Minumnya Bermarutan Sawah Bainuh Huma Ada Juga Diantara Mereka Yang Menyamakan Mengyentuh Menyentuh Ya Sama Saja Bermarutan Farquahidun Bainazawatil Maharimi Bermarutan Sawah Bainuh Ada Juga Yang Membedakan Ini Mahrumnya Apakah Tidak Kalau Mahrumnya Itu Tidak Membatalkan Kalau Bukan Mahrum Itu Yang Membatalkan Itu Pendapat Yang Pertama Maksudnya Varian Varian Masih Dalam Pendapat Yang Pertama Itu Intinya Apa Membatalkan Wudhu Sebagian Dari Yang Lainnya Itu Berpendapat Bahwa Menyentuh Itu Membatalkan Wudhu Apabila Khusus Untuk Yang Dengan Maksud Sahwat Atau Urusannya Ini adalah Sahwat Nafsu Intinya Begitu Sedangkan Yang Dikatakan Karena Nafsu Atau Membunuh Kelezatan Tadi Itu Maka Sudah Tidak Dibidangkan Antara Ada Lemeknya Ada Ada Pembatasnya Atau Tidak Makanya Kalau Di Lombok Itu Pesantren Pesantren Itu Biasanya Begitu Tradisinya Karena Kiai Biasanya Laki-laki Punya Banyak Santriwati Misalnya Pas Selesai Pelajaran Atau Pemitan Itu Salaman Sungkeman Sama Sama Kiai Tuan Gurunya Maka Karena Punya Kenyakinan Itu Membatalkan Caranya Bagaimana Tetap Sungkem Tapi Supaya Tidak Batal Maka Menggunakan Surbannya Surbannya Dislimutkan Di Tangannya Sehingga Tidak Langsung Terkena Kepada Tangannya Karena Yang terkena Adalah Surbannya Jadi Kalau Nanti Gimana Kalau Di Tengah Tengah Itu Dia Punya Napsu Misalnya Itu Karena Santrinya Cantik Misalnya Itu Urusannya Bersangkutan Yang Jelas Pendapat Tadi Ada Di Tiga Tadi Yang Menyentuh Semalui Sentuh Beda Ada Yang Kedua Napsu Apakah Tidak Yang Tiga Makrom Atau Bukan Tiga Tiga Masih Dalam Satu Rumpun Pendapat Yang Pertama Menyentuh Kerempuan Membatalkan Untuk Ada Beberapa Perkecualian Kalau Mahrom Tidak Bagian Dissentuh Tidak Kalau Gak Pak Napsu Tidak Itu Variannya Begitu Itu Bisa Bisa Dimaknai Itu Adalah Masa Transisi Karena Sudah Kedung Biasa Dulunya Seperti Itu Maka Untuk Masa Transisinya Itu Sudah Di Dengan Cara Seperti Fa'innahum Ini termasuk Tapi Beda dengan Mencium Untuk mencium Itu Fa'innahum Lam Yastaritu Al-Langdatan Sedangkan Untuk Mencium Maka Tidak Ada Persaratan Apakah Harus Pakai Napsu Apakah Tidak Mencium Sudah Sudah Tidak Dihitung Apakah Bermaksud Apa Mencari Kelaizatan Tidak Maka Maka Itu Membatalkan Ini Adalah Magam Maliki Wajumbu Riasa Dan juga Sebagian Besar Dari Murid Sedangkan Yang Pendapat Yang Ketiga Yaitu Menyatakan Bahwa Tidak Membatalkan Wudhu Ketika Seseorang Menyentuh Perempuan Ini Madab Nisabah Hanafi Jadi Madab As-Syafi'i Bisa Dikatakan Menyentuh Secara Umum Batalkan Madab Maliki Apabila Ada Nafsu Sahwat Kelezatan Madab Hanafi Adalah Menyentuh Perempuan Itu Tidak Membatalkan Wudhu Walaikulin Salafun Minas Wahabah Dari Ketiga Pendapat Itu Semuanya Ada Jejaknya Sejak Jamannya Sahabat Nah Itu Ya Jadi Sahabat Nabi Yang Berpaham Menyentuh Itu Membatalkan Wudhu Ada Yang Membatalkan Kalau Nafsu Ada Yang Tidak Membatalkan Juga Ada Tiga Tidaknya Itu Ada Jejaknya Dari Sahabat Tidak Tetapi Khusus Untuk Dengan Motif Adanya Kelezatan Itu Menurut Ibn Rus Itu Belum Menemukan Dalilnya Berarti Bisa Dikatakan Apa Tinggal Dua Yang Sudah Pasti Ada Jejaknya Di Jaman Sahabat Adalah Baik Itu Batal Maupun Tidak Batal Itu Dua Duanya Ada Jejaknya Sejak Zaman Sahabat Nah Sekarang Pertanyaannya Sebabnya Apa Kenapa Bisa Bidah Bidah Bahkan Ini kan Bisa Dikatakan Seperti Kebalikannya Satunya Batas Satunya Tidak Berarti Kebalikannya Ini Bagaimana Inilah Mungkin yang Bikin Agak Panas Disitu Karena Hubungannya Itu Kebalikannya Kan Kalau Misalnya Makro Dengan Haram Itu Kan Masih Ya Masih Satu Garis Atau Sunat Dengan Wajib Ini Masalahnya Satunya Batas Ini Tidak Batal Ini Relatif Agak Sensitif Jadinya Nah Sebabnya Apa Pertama Istirah Kul Ismil Lamsi Fikalam Arob Sebab Pertama Adalah Karena Kata Lamsun Atau Dari Kata Lamasa Yang Artinya Menyentuh Itu Di Dalam Bahasa Arob Itu Memang Punya Pengertian Dua Pengertian Yaitu Tut Likuhu Marotan Alam Siladhi Hua Bilyadi Marotan Tukan Nibih Anijima Karena Kata Menyentuh Itu Dalam Bahasa Arab Punya Dua Kemungkinan Arti Yang Pertama Artinya Menyentuh Dengan Tangan Menyentuh Seperti Yang kita Pahami Kata Menyentuh Secara Bahasanya Itu Bagaimana Dan Ada Makna Menyentuh Itu Maksudnya Adalah Jima Nah Gitu Maksudnya Fikoli Ta'ala Aula Mastumun Nisa Atau Apabila Kalian Telah Menyentuh Perempuan Nah Itulah Katalah Mastum Itu Artinya Dalam Bahasa Bisa Bermakna Menyentuh Dengan Tangan Bisa Bermakna Maksudnya Adalah Jima Itu Menurut Yang punya Bahasa Itu Bahasa Araf Dipaksa Hanya Satu Tidak Bisa Oh Itu Pasti Artinya Menyentuh Dengan Tangan Tidak Bisa Pasti Masuknya Adalah Jima Tidak Bisa Ada Dua Kemungkinan Itu Sehingga Konsumisinya Apa Nah Karena Itulah Kemudian Karena Karena Konteks Itu Bisa Menyentuh Tangan Bisa Artinya Kumpul Ata Jima Itu Maka Ya Tentu Saja Menjadi Dua titik Ekstrim Ya Bagi Yang Berpendapat Apa Menyentuh Dengan Tangan Ya Berarti Tatal Tidak Menyentuh Perempuan Dengan Tangan Sedangkan Yang Mengartikan Itu Adalah Cima Maka Menyentuh Perempuan Tidak Membatalkan Tidak Adalah Khusus Pastorotofi Ladda Itu Maksudnya Adalah Menyentuh Dengan Tangan Tetapi Dengan Napsu Nah Gitu Maksudnya Jadi Misalnya Menjembatani Atau Memadukan Antara Pengertian Pertama Sama Kedua Maka Diambil Jalan Tengahnya Ada Yang Berpendapat Maksudnya Yang Membatalkan Adalah Apabila Menyentuh Dengan Tangan Dengan Napsu Nah Itu Maksud Tadi Misalnya Adalah Mencium Sebagian Lagi Berpendapat Ayat Ini Adalah Mimba Bil'am Uridha Bil'am Yaitu Ya Sibukannya Umum Tidak Dipersyaratkan Harus Pakai Napsu Walaupun Tidak Bagaian Napsu Tetap Membatalkan Nah Tetapi Pendapat Yang Kemudian Membatalkan Mutu Apabila Menyentuh Dengan Tangan Itu Dipandang Bertentangan Dengan Hadis Nabi S.A.W. Dimana Disebutkan Dalam Sebar Riwayat Bahwa Beli Itu Pernah Menyentuh Aisyah Ketika Sujudnya Dengan Tangannya Sehingga Bisa Jadi Juga Rubama Lamasad Hu Ibu Nabi Aisyah Juga Menyentuh Suaminya Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Wa Khuraja Al-Hadisi Hadis Sahabat Ibn Nabi Sabit An-Uruh An-Aisyah Ta'an Nabi S.A.W. An-Naw Kubbala Ba'dan Nisaihi Dan Disebutkan Dalam Sebar Riwayat Dari Urwah Dari Bunda Aisyah Dari Nabi S.A.W. Bahwa beliau Ini Pernah Mencium Sebaik Gender Istri S.A.W. Semua Khuraja Beliau Pergi Untuk Sholat Dan Beliau Tidak Berwudu Kekutu Maka Kemudian Urwah Bertanya Kembali Bunda Isa Yang Dimaksud Sebaikin Istrinya Itu Siapa Apa Engkau Ya Isa Maka Bunda Isa Tertawa Maksudnya Iya Berkata Abu Umar Ibn Abdul Bar Hadis Ini Wah Hanahu Al Hijazi Yul Was Sohahu Al Kufiyun Di Sini Letak Masalahnya Jadi Kalau Ayat Udah Jelas Ayat Udah Jelas Satunya Gampang Hanya Kalau Madad Al Syafi'i Itu Adalah Tidak Membatalkan Kalau Hanafi Tidak Batalkan Udah Jelas Dan Sebabnya Karena Lafal Lamsun Atau Lamasa Itu Bisa Bermakna Menyentuh Dengan Tangan Bisa Bermakna Jima Nah Ada Hadis Yang Menyatakan Nabi Pernah Mencium Istrinya Kemudian Pergi Untuk Solat Dan Beli Tidak Bermuduk Lagi Hadis Ini Menurut Ibnu Abdilbar Seorang Ahnil Hadis 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 Ini Dilemahkan Oleh Ulama-ulama Hijaz Ya Mekah Ya Madinah Ya Yaman Ya gitu Tetapi Hadis Ini Disohihkan Oleh Ulama-ulama Kufiyun Yaitu ulama-ulama Dari Iraq Ini Yang Maksud Yang saya Bilang Tadi Apa Ini Titik Kritisnya Adalah Jadi Sebuah Hadis Itu Bisa Jadi Menurut Ulama Tentu Adalah Diyatul Do'if Bisa Jadi Menurut Yang Satunya Lagi Adalah Sohi Itu Mungkin Ini Yang Perlu Dipahami Luka Muslimin Jadi Suatu Ketika Ada Sebuah Hadis Menurut Ulama Hadis Tertentu Adalah Lemah Yang Satunya Dikatakan Sebagai Wah Nah Untuk Mendukung Wa'ilatashihihi Mendukung Buah Adis Nisohih Mala Bu Umar Ibn Abdilbar Dia Mengatakan Untuk Menguatkan Pendapat Buah Adis Nisohih Yang Maksudnya Nanti Tidak Membatalkan Wudu Ibn Adilbar Membawakan Sumbha Hadis Dengan Redaksi Yang Hampir Sama Tetapi Dari Jalur Yang Lainnya Yaitu Dari Ma'bad Ibn Nabatah Nanti Kalau Di Perdalam Begini Jalur Dari Urwah Ke Ibunda Aisyah Ini Diragukan Sebagai Meragukan Bahwa Urwah Tidak Pernah Dengar Langsung Dari Ibunda Aisyah Itu Permasalahnya Disitu Nah Imam Masyafi'i Ini yang Yang sering Dipakai Sasaran kan Imam Masyafi'i Karena Dianggap Menolak Hadis Ini Menolak Hadis Tentang Nabi Pernah Mencium Istrinya Kemudian Berangkat Ke Masjid Tidak Berbudu Beliau Katakan Begini In Sabata Hadis Ma'bad Ibn Nabata Fil Kubla Lam Arafiha Wala Fil Lamsi Mudu'a Kalau Sampai Ditemukan Bahwa Hadis Dari Ma'bad Ibn Nabata Itu Ternyata Soheh Maka Saya Cabut Pendapat Saya Maksudnya Apa Ya Berarti Tidak Mbatalkan Wudu Nah Inilah Pernyataan Beliau Yang Dipelindir Oleh Sebagian Ya Penceramah Kalau Baca Di Apa Dilihat Di Youtube Ya Itu Katanya Apa Imam Syafi'i Belum Pernah Bisa Jadi Tindak Habis Itu Habis Tentang Nabi Pernah Mencium Istrinya Kemudian Tidak Pada Pendapat Bahwa Hadis Itu Adalah Do'if Sehingga Beliau Tidak Berani Untuk Memakainya Gitu Nah Sekarang Kalau kita Bicara Begini Inilah Apa Yang Kalau Umat Tidak Bisa Mendudukan Masa Ini Nanti Nanti Gagapan Terus Jadi Gini Tadi Kan Sudah Jelas Ayat Itu Ada Dua Kan Kalau Hati Cuman Satu Kan Mencium Mesnya Tidak Batalkan Uduh Kan Itu Tidak Ada Tandingannya Tergantung Pengertiannya Apa Menyentuh Dengan Tangan Apakah Cima Kelayat Kan Begitu Kalau Hadis Matanya Tidak Ada Yang Berbeda Semuanya Sama Mencium Estrinya Itu Tidak Membatalkan Itu Tidak Ada Pengertian Lainya Semuanya Matam Itu Pengertiannya Sama Ganti Masalahnya Satunya Menyatakan Itu Sohi Satunya Menyatakan Itu Tidak Sohi Gitu Sehingga Akhirnya Dua-duanya Dapet Garisnya Lagi Gitu Jadi Garis Yang Tadi Menyatakan Dari Ayat Quran Tadi Menyentuh Artinya Dengan Tangan Tumbat Takan Wudu Maka Karena Hadisnya Do'id Maka Tidak Mau Mengubah Pendapatnya Gitu Maksudnya Sedangkan Yang Madab Hanafi Yang Tadi Memahami Ayat Tentang Menyentuh Artinya Adalah Jima Maka Beliau Menegaskan Hadis Itu Adalah Sohi Gitu Yang Mensohi Kan Adalah Ulama Ulama Kufah Kufah Artinya Apa Irak Bagdad Itu Memang Markasnya Madab Hanafi Gitu Yang Yang Mana Itu Memang Gak Bisa Dihindari Dan Itu Bukan Suatu Kesalahan Bukan Aib Juga Itu Menunjukkan Memang Apa Pada Akhirnya Pilihan BK itu Ada Unsur Saya Lebih Cocok Atau Percaya Dengan Yang Mana Gitu Kayak Jangan Bebas Misalnya Saya Lebih Condong Kepada Ulama Hijaz Yang Melemahkan Saya Condong Kepada Ulama Kufah Yang Mensohihkan Hadis Itu Gitu Jadi Bukan Kita Gak Bisa Bila Begini Kau Udah Jelas Hadis Itu Ibu Dari Saya Pernah Mencium Rasulullah Pernah Mencium Istrinya Kan Gak Batah Gak Jelas Gak Apalagi Bukan Gitu Kita Beresan Bukan Begitu Tetap Kita Harus Mengatakan Kalau Kita Ngonton Seperti Itu Berarti Kita Sedang Mengikuti Ulama Kufah Gitu Yang Mensohihkan Hadis Itu Itu Dipegang Oleh Madab Anafi Kita Bukan Orang Pertama Kita Jangan Berkaya-kaya Ke Inovasi Menemukan Hal Baru Ternyata Adalah Ditemukan Hadis Binda Issa Pernah Diceum Rasulullah Rasulullah Tidak Wudu Bukan Bukan Begitu Sudah Lama Ini Sudah Sejak Zamannya Sahabat Terjadi Pendapat Seperti Ini Kita Tinggal Memilih Saja Imam Syafi'i Sebagai Bukti Beliau Itu Ilmiah Tidak Punya Kepentingan Beliau Ilmiah Ini Tidak Saya Pakai Hadis Ini Karena Ini Lemah Tetapi Kalau Misalnya Ditemukan Hadis Makbad Bin Nabata Itu Sohe Ya Saya Cabut Gitu Saya Cabut Nah Sampai Hari Ini Saya Sudah Searching Searching Karena Ini Masalah Yang Saya Banyak Searching Di Di Google Itu Ya Emang Betul Tetap Diabadikan Itu Status Hadis Itu Ada Yang Menusuhikan Ada Yang Mendoifkan Tetap Saja Gitu Itu Pada Kalau Saya Searching Itu Kan Ulama Saudi Maksudnya Kan Dari Timur Tengah Saya Ngambilnya Alamatnya Kan Dari Saudi Itu Masih Pertahankan Bahwa Hadis Itu Ada Yang Menggaifkan Ada Yang Mensuhihkan Ini Yang Yang Berikut Jadi Mungkin Ada Di Antara Masam Yang Mesti Punya Pikiran Gini Kalau Ada Ulama Yang Mensuhihkan Berarti Hasidus Pasti Sohih Gitu Maksudnya Bukan Gitu Cara kita Memahami Bukan Kita Tinggal Mengikuti Saja Oh Saya Mantap Dengan Yang Mensuhihkan Silahkan Tapi Jangan Dikira Sumpahnya Mensuhihkan Terus Gimana Dong Ya Kalau Mensuhihkan Berarti Silahkan Kalau Mencocok Mensuhihkan Silahkan Pakai Btr Silahkan Gak ada Masalah Nah Gitu Ini Titik Kritisnya Disini Yang penting Untuk Kita Sampaikan Sehingga Bagaimana Ya Tetap Saja Silahkan Berjalan Dua-duanya Gak ada Masalah Gitu Mau Berpendapat Menyentuh Batal Itu Ada Ulama Yang Menjadi Panutan Kita Terus Kalau Yang Tidak Batal Juga Ada Ada Yang Begini Jangan Dibabras Kenapa Kita Bila Imam Masyabi Bila Begini Imam Mali Bila Gini Kenapa Langsung Kur'an Sunnah Bagaimana Ini Namanya Sudah Muter Gini Kalau Kita Sampaikan Dari Tandingan Imam Imam Mahdab Tersebut Beda Pendapat Itu Justru Karena Dalam Memahami Kur'an Dan Sunnah Ayat Anisa Hadis Dari Ibu Nais Itu Sudah Kur'an Sunnah Pendapat Beda Sudah Kur'an Sunnah Jangan Diputer Puter Seolah Itu Karpediwi Imam Sahabi Karpediwi Bukan Itu Dua-duanya Berbeda Pendapat Karena Memiliki Daniel Yang Beda Adalah Memahami Hadis Dan Ayat Itu Yang Berbeda Sehingga Membuat Kesimpulan Yang Berbeda Satunya Membatalkan Satunya Tidak Membatalkan Nah Itu Kira-kira Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Bisa Kita Pakai Untuk Pegangan Poin-poin Seperti Itu Sehingga Tidak Lagi Tidak Usah Juga Kita Ber Ber Mimpi Supaya Umat Ini Tunggal Tidak Batal Semuanya Tidak Bisa Batal Semuanya Tidak Usah Tinggal Didudukan Saja Begitulah Ceritanya Mengapa Ini Terjadi Ini Saya Sampaikan Karena Dua hari Yang Lalu Saya Ditanya Begitu Bukan Ditanya Dilaporkan Begitu Ada Ada Seorang Ustaz Yang Di Youtube Mengatakan Imam Syafiq Itu Belum Tahu Ada Hatis Ibn Dha'is Nabi Mencium Ibn Dha'is Dan Langsung Sholat Tidak Itu Bukan Tidak Tahu Tapi Beliau Mendokifkan Bayangkan Gambang Beliau Memahami Hatis Adalah Justru Dengan Begini Kita Juga Jadi Tahu Bahwa Imam Syafiq Itu Juga Ketat Itu Maksudnya Dalam Artinya Selektif Dalam Memilih Hadis Kalau Emang Do'i Ya Beliau Tahu 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 Masalah Hukum Batal Masalah Hukum Ini Juga Hendaknya Matri Sahab Ini Bisa Lebih Objektif Lagi Di Dalam Menilai Ulama Karena Kita Ini Gampang Sekali Ringan Sekali Menilai Ulama Itu Kayak Temannya Dada Harganya Mau Dipakai Enggak Itu Digampangkan Jangan Begitulah Kita Harus Menghargai ulama Itu Warus Satul Amin Pembaris Para Nabi Dan Imam Madab Yang Empat Semuanya Hidup Di Zaman Tabi'u Tabi'in Mereka Tabi'u Tabi'in Artinya Mereka Ini Sudah Ulama Zaman Dibuji Yang Membatalkan Jangan Diramaikan Jangan Diramaikan Sama Satusnya Adalah Sama Bagi kita Kedua-duanya Adalah Tidak Ada Lebih Tinggi Semuanya Adalah Terhormat Semua Pilihan Yang Memiliki Argumen Yang Sangat Kuat Demikian Ada yang Mau Ditanyakan Dalam Arti Satu Mana Itu Maksudnya Satu Satu Jenis Iya Karena Kan Di Dalam Adis Ibunda Isya Menyentuh Tersentuh Itu kan Rasulullah Tetap Sholat Tidak Tidak Berudu Sehingga Itu Dijadikan Sebagai Satu Garis Satu Rumpun Antara Yang pertama Satis Yang kedua Nah Sehingga Ya memang Matanya Matanya Sudah Ada yang Beda Dari Segini Matan Itu Sudah Yang Beda Yaitu Dua Duanya Itu Isinya Adalah Bahwa Menyentuh Perempuan Mencium Itu Tidak Membatalkan Wudu Memang Betul Dan Itu Dipahami Oleh Semua Ulama Mata Itu Paham Semuanya Yang Yang Berbeda Hanya Derajat Hatisnya Itu Yang Permasalahkan Jadi Beda Kalau Ayat Beda Dalam Memahami Matanya Isinya Kalau Hatis Ini Beda Apanya Itu Status Hatisnya Itu Bisa Dipakai Apakah Tidak Masuknya Persis Status Jadi Kalau Yang Disini Dibahas Itu Maksudnya Yang Dipersisikan Itu Yang Mencium Nah Yang Pertama Ini Saya Cek Lagi Jadi Oh Iya Sama Jadi Gini Apa Ini Adalah Yang Dipersisikan Itu Salah Satu Rawinya Itu Diragukan Apakah Betul Pernah Mendengar Langsung Dari Ibunda Isa Jadi Berarti Tabiin Jadi Berpesan Tabiin Bukan Masalahnya Itu Sikoh Pengga Ininya Rawinya Tetapi Diragukan Apakah Betul Tabiin Tersebut Mendengar Langsung Dari Bunda Isa Bahwa Rasulullah Pernah Yang Itu Ceritanya Itu Jadi Sehingga Yang Sama Jadi Ada Yang Meyakini Pernah Mendengar Langsung Ada Yang Meyakini Meragukan Bahwa Itu Pernah Mendengar Langsung Dari Bunda Isa Sama Maksudnya Sama Kalau Imam Syafi'i Sorotanya Bukan 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 Bada Jalur Yang Pertama Dari Tapi Bada Seorang Yang Berama Makbat Makbat Menabatan Sahabat Nabi Itu Menurut Beliau Itu Apa Diragukan Kesoingan Doib Nah Yaitu Nah Ini Menarik Nah Ini Menarik Ini Yang Kita Jarang Membahasnya Ya Jadi Mungkin Masih Ada Masih Ada Di Antara Kita Ini Yang Gini Biar Dengan Ini Misalnya Saya ambil Contoh Misalnya Ada Di Di Google Link Flair Flair Isinya Misalnya Mengutip Hadis Kemudian Ini Rawahu Ibn Majah Wasohah Al-Albani Misalnya Gitu Hadis Ada Dalam Kitab Sunan Ibn Majah Dan Disohihkan Oleh Al-Albani Nah Ini Kita Ini Yang Awam Itu Seperti Terbawa Situasi Menaikkan Makom Nyalban Itu Seperti Rasulullah Ini Yang Bahaya Ini Yang Bahaya Jadi Istilahnya Gini Kalau Al-Albani Masyai Kan Berarti Yang Benar Masih Al-Albani Wah Ini Bahaya Enggak Enggak Begitu Karena Apa Pertama Saya Sebut Ibn Majah Tadi Ya Ibn Majah Ini Adalah Al-Hadis Istilah Kalau Dibilang Kor Kompetensi Itu Sama Antara Ibn Majah Dengan Al-Albani Itu Sama Jadi Sama Menggeluti Istilahnya Ginekologi Kalau Bahasanya Orang Sekarang Itu Jadi Sisi Maksudnya Rawi Atau Sanat Itu Dua-duanya Itu Sama Gitu Dan Secara Maksud Itu Mustahil Al-Bukhari Muslim Ad-Triminti Abu Doat Anasai Itu Sengaja Memuat Hadis Yang Tidak Diri Rasulullah Yang Diakini Bukan Rasulullah Mustahil Iya Kan Masa Ulama Hadis Malah Mengutip Bati Bukan Rasulullah Bagaimana Enggak Mungkin Itu Yang Harus Kita Pahami Dia Sudah Menyeleksi Supaya Ini Pasti Rasulullah Ini Yang Disampaikan Jadi Jangan Sampai Kita Punya Pikiran Setelah Itu Ulama Serampangan Ya Allah Itu Kejam Mendolimi Jangan Begitulah Nah Sekarang Kenapa Sampai Kemudian Bani Bisa Menemukan Ya Bahwa Ternyata Yang Ada Dalam Ibn Majah Itu Doib Misalnya Begitu Ya Nah Itu Karena Begini Karena Sepeninggal Ibn Majah Misalnya Atau Abu Daud Ada Terimidi Itu Ada Ulama Ulama Yang Menekuni Apa Ilmu Tentang Rawi Misalnya Imam Zahabi Misalnya Mengarang Namanya Sejarah Alamin Nubala Misalnya Jadi Mengarang Kitab Kitabnya Isinya Itu Riwayat Semua Rawi Hadis Sahabat Nabi Dijelaskan Tabiin Dijelaskan Dan Dan Itu Yang Yang Ngarang Itu Banyak Ulama Yang Ngarang Biografi Para Perawi Hadis Itu Bukan Satu Ulama Beberapa Kitab Itu Banyak Nah Maka Kalau Kita Perdalam Misalnya Dalam Kitabnya Al-Bani Tentang Sisera Hadis Ad-Dohifah Misalnya Sisera Hadis Doib Menurut Saya Itu Doib Habis Mesti Dia Sumber Referensi Saya Menyatakan Doib Adalah Kitab Misalnya Siar Alam Menubahlah Ibkara Imam Dhabi Begitu Saja Jadi Dibli Itu Sumbernya Adalah Kitab Yang Berisi Biografi Para Perawi Hadis Nah Adapun Biografi Raui Hatis Itu Dalam Kitab Itu Misalnya Sifulan Si A Disebut Misalnya Lemah Hapalannya Itu Belum Tentu Pada Kitab Yang Lainya Untuk Tema Yang Sama Terhadap Perawi Yang Sama Dikatakan Lemah Itu Belum Tentu Istilahnya Apa Penilaian Seseorang Pada Orang Itu Tidak Selalu Seragam Sama Seperti Kita Misalnya Gimana Menurut Kita Tentang Jokowi Misalnya Iya Kan Mesti Menurut Saya Baik Menurut Saya Enggak Baik Maksudnya Itu Jamak Umum Justru Aneh Kalau Misalnya Semua Orang Seragam Persis Semuanya Tidak Ada Yang Benda Sama Sekali Ada Orang Yang Seragam Ada Misalnya Rasulullah Kalau Umat Desa Seragam Tapi Juga Tidak Seragam Itu Contohnya Nah Inilah Yang Perlu Dipahami Oleh Karena Itulah Kita Ini Sebagai Yang Awam Itu Jangan Lupa Untuk Menyebutkan Sumber Yang Sudah Tau Maksudnya Maksudnya Menyebut Sumber Itu Gini Kalau Sampai Terjadi Sesuatu Yang Yang Kita Inginkan Misalnya Sampai Engkel Itu Kita Harus Sadarkan Yang Menurut Sampai Do'im Itu Menurut Siapa Menurut Saya Berarti Sudah Menjadi Allah Itu Loh Iya Terus Loh Ini Hadisnya Jelas Sohe Kalau Hadis Sohe Itu Mesti Ada Menurutnya Gitu Loh Gak Mungkin Hadis Sohe Titik Dari Mana Kita Sohe Mesti Ada Di Sohe Kan Oleh Siapa Mesti Gitu Gak Mungkin Sohe Titik Itu Gak Mungkin Gitu Itu Yang Yang Membuat Kita Ini Harusnya Tensinya Harus Turun Karena Mesti Menurut Sohe Menurut Gak Gak Menurut Gak Mungkin Jangan Cari Dimanapun Namanya Sohe Itu Mesti Menurut Bukan Sohe Titik Sebagaimana Doeb Menurut Mesti Gak Mungkin Gak Menurut Gitu Tetapi Memang Kalau Tradisinya Imam Hadis Yang Misalnya Al-Bukhari Muslim Abu Dhadir Itu Enggak Nyebutkan Di Kitab Dia Tidak Seben Ya Disini Sohe Enggak Begitu Karena Dia Sudah Mengumpulkan Judul Ini Adalah Kumpulan Hadis Nabi Itu Maksudnya Itu Ya Kalau Enggak Sohe Ya Hasan Kalau Bahasanya Sekarang Di Waktu Itu Enggak Nyebut Kata Kata Begitu Baru Ulang Belangkangan Itu Meneliti Kenapa Meneliti Biasanya Juga Ada Sebabnya Karena Apa Misalnya Gitu Atau Misalnya Enggak Cocok Kalau Pendapatku Coba Cari Jangan Itu Artisnya Ternyata Bermasalah Terus Seneng Ini Cocok Karena Mendukung Pendapat Saya Nah Itu Bisa Akhirnya Apa Muncul Jadi Itu Beragam Tidak 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 Seragam Tapi Juga Tidak Selalu Beragam Kadang-kadang Ada Tidak Temunya Sama-sama Dibilang Sohe Ini Dua Hadis Ini Dua-duanya Itu Tidak Seragam Jadi Walaupun Seragam Dari segi Memahami Matan Tapi Tidak Seragam Dari segi Status Hadis Jadi Kalau Kita Ini Misalnya Yang Muhammadiyah Itu Tidak Boleh Kita Bilang Ini Apa Trawa Yang Menurut 4 4 3 Tidak Boleh Begitu Harus Menurut Putusan Dari Masri Starci Muhammadiyah Ini Begini Artinya Bukan Menurut Masri Starci Sama Yang NU Menurut Baslu Masail kami Ya Begini Hasilnya Begini Itu Malah Bener Malah Dijamain Benernya Itu Maksudnya Kita Tidak Salah Tapi Kalau Sudah Kadang Langsung Jelas Jelas Satisnya Masalah Dipakai Wah Ini Kita Sudah Makomnya Sudah Sudah Melebih Rasulullah Itu Menurut Siapa Menurut Siapa Dan Kita Berhak Untuk Milih Salah Satunya Maksudnya Percocok Dengan Do'if Sama Cacok Gak Itu Boleh Yang Penting Kita Tahu Yang Mendo'if Kan Siapa Yang Mesaikan Siapa Korbannya Sekarang Atrimidi Yang Banyak Dikorbankan Jadi Panen Do'if Itu Kan Menurut Al-Bani Kan Atrimidi Ya Allah Itu Banyak Sekali Kita Itu Bukan Berarti Kita Gak Boleh Memakai Hadis Atrimidi Hanya Kita Mengatakan Saya Lebih Percaya Dengan Atrimidi Daripada Al-Bani Gitu Saja Boleh Sebaliknya Juga Boleh Saya Lebih Mantep Dengan Al-Bani Ya Boleh Juga Tapi Jangan Dihilangkan Jangan Dihilangkan Tentang Apa Ada Ada Jadi Kan Baik Menggunak Ada Ininya Maupun Tidak Baik Itu Punya Maksud Apakah Tidak Tidak Sengaja Memang Katanya Bukan Sengaja Punya Maksud Apakah Tidak Itu Menurut Saya Sama Sengaja Sengaja Oh 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 Maksudnya Menyentuh Atau Tersentuh Ya Maksudnya Maksudnya Oh Oh Ya Oh Kalau itu Sudah Ada Maksudnya Itu Menyembak 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 Maka Kemudian Itu Menjadi Perkecualian Kalau Maksudnya 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 Dikecualikan Dalam Ibadah Haji Dan Umroh Kan Dan itu Juga Halal Punya Konsep Secara Umum Batal Kecuali Itu Bukan Aib Itu Bahasa Yang Diterima Oleh Dunia Hukum Mesti Ada Namanya Perkecualian Itu Selalu Ada Jadi Kalau Wadah Sampai Itu Konteksnya Adalah Perkecualian Bukan Mengubah Pendampak Tapi Itu Adalah Perkecualian Makanya Dalam Beberapa Wacana Itu Ada Juga Yang Sedang Berpikir Keras Sekarang Ini Mungkinkah Suatu ketika Nanti Itu Haji Itu Tanda Kutip Dibisa Jamaah Laki Perempuan Mungkinkah Kalau Sekarang Dalam Teknologi Itu Mungkin Karena Ada Teknologi Komunikasi Seandainya Dipublikan Misalkan Misalnya Khawatir Hilang Khawatir Tidak Ketemu Dimana Rombongannya Kalau Semua Sudah Melek Informasi Bisa Jadi Itu Menjadi Akan Diterapkan Menjadi Tidak Perkecohan Lagi Itu Kan Nanti Ada Kwaidah Namanya Al-Hukmu Yatur Ma'il Latihi Jadi Hukum Itu Ngikuti Pada Konsiderannya Wujud Tanda Ada Lanjut Kalau Enggak Ada Kembali Ke Semula Gitu Ya Ini Meskipun Pembahasannya Klasik Dan Mungkin Disebut Hilafiyah Tetapi Yang Mahal Sudut Pandang Dan Cara Kita Memahami Masalah Ini Menurut Saya Bekal Yang Penting Untuk Kita Bukan Jangan Dibilang Ini Hari Gini Ngomong Menyentuh Perempuan Iya Itu Maksudnya Yang Saya Harapkan Cara Pandang Kita Dalam Menghadapi Masalah Itu Yang Mudah-mudahan Bisa Tercerahkan Dengan Pembahasan Ini Jadi Ternyata Masalah Itu Kompleks Ada Pengertian Bahasa Ada Matan Berarti Matanya Isinya Ada Juga Babnya Adalah Perbedaan Pendapat Dari Status Hadisnya Itu Wajar Menurut saya Itu Betul-betul Tidak Mustahil Betul-betul Adalah Sangat Mungkin Terjadi Karena Tadi Itu Sekarang Ini Sesama Muhammad Beda Juga Bisa Sesama Beda Juga Bisa Padahal Induknya Sama Maksudnya Itu Arti-artinya Sama Bisa Dalam Bab Yang Substansi Itu Bisa Berbeda Misalnya Antara Oposisi Sama Tidak Itu Tidak Pernah Ada Seragam Yang Dianu Itu Ada Yang Pengen Oposan Ada Yang Pengen Tidak Ini Sama Menyikapi Sudah Kompleks Pertimbangannya Sudah Tidak Bisa Diseragamkan Jadi Ini Maksud saya Ini Bukan Aib Biasa 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 Yang penting Itu Kita Mau Condong Kemana Itu Halal Sudah Kita Supaya Kita Mengurangi Ketegang Ketegang Yang Tidak Perlu Ada Ketegang Yang Penting Ada Tapi Tidak Semua Harus Tegang Sebab nya Begini Harus Kita Bisa Lebih Dingin Gitu Ya Ada Lagi Baik Kalau Tidak Kita Akhiri Dengan Doa Kapur Majlis Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh